Sekalian yang kami hormati, yang pertama, permohonan maaf Pak Ketua Juken D.I. Bapak Dr. Andres Haji Kriswanto yang sedianya memang mau hadir. Namun karena bersamaan ketugasan di Pasnah Kabupaten Sleman menugaskan atau menyampaikan kepada saya Pak Liru Haji yang berangkat, nanti sampaikan pesan-pesan saya. Jadi beliau Pak Kriswanto itu setelah pensiun di BKKBN atau di Dinas Sosial itu ternyata pensiun terus ditangkep pemilihan Ketua Basnas Kabupaten. Pakai tes, tes ya ketat gitu. Saya ngomong-ngomong, ternyata saingannya sangat luar biasa untuk yang pertama. Tapi Alhamdulillah sukses. Nah yang pilihannya kedua juga musuhnya ya ampuh banget. Kepala Dinas Transmigrasi, tenang kekerja, Pak Andung. Tapi ya masuk, tetap masih menang Pak Kriswanto. Pak Andung menjadi bidangnya. Jadi memang luar biasa. Dipilih lima orang. Ini cerita sama saya, ternyata disitu walaupun pensiun tapi ternyata persaingan luar biasa. Ya itulah perjuangan. Alhamdulillah sampai sekarang jadi Basnas yang sibuk mengelola hampir 8 miliar duit semua itu. Jadi tiap bulan itu harus targetnya sekian, sekian, sekian. Ilmu, ternyata kemarin saya ketemu disana rapat dengan beliau. Ilmu BKKBN saya pakai semua. Sehingga dulu yang hanya 2,5 miliar, 1,5 miliar targetkan 8 miliar bisa tercapai. Sehingga masyarakat mendapatkan layanan melalui bahasa luar biasa. Itu contoh bahwa pensiunan BKKBN itu luar biasa. Saya sendiri, saya juga bingung. Bingung. Setelah pensiun, sekarang ngobong. Tapi untuk saya sudah dimi-dimi masuk sekretaris jenderal. Komda Lansi Adi. Nah sekretaris itu engkau pasti jadi ketua kan. Sekretaris 5 tahun, ketuanya berhenti karena sepuh. Pilihan, sekretaris jenderal harus naik. Tapi saya punya target, pokoknya perdalansia harus selesai di tangan saya. Alhamdulillah saya selama 5 tahun menyelesaikan perdalansia yang berjuangnya luar biasa. Untuk melawan DVRD itu, kayak gitu itu. Aku minta di Bali Pak Lepto, Bali. Aku minta Semarang Pak Lepto, Semarang. Surabaya, Surabaya. Lakoni semua. Begitu selesai, liling-liling, liling-liling. Leng-liling, karmu apa, perdanya mau diselesaikan kapan? Apanya rapat-rapat terus di DVR, wutwa apa, selesai. Alhamdulillah. Jadi ini baru segi setelah pensiun saya di Komda sampai selesai. Sampai sekarang selesai tugas saya serahkan kepada Pak Asisten, Pak Sulis. Asing luwe sepuh, saya kira Pak Asisten ya. Saya wakil juga gak apa-apa. Biasanya...